Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono Bersama saya Zed Ferry Malam hari ini berjudul Janji Penyertaannya Di dalam Injil kita tidak menemukan janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan kita kelimpahan materi Sebab ketika ada orang bertanya dan menyatakan kesediaannya mengikut Yesus Kemanapun ia pergi Dimana ia berkata Tuhan aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi Tapi jawab Yesus Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya Begitu dikatakan dalam Lukas 9 ayat 58 Di balik pernyataan ini Yesus mau menyatakan bahwa Kalau kamu mau ikut aku Kamu akan berkeadaan seperti aku Miskin secara materi Dan Alkitab memang mengatakan Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin Sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Orang-orang Kristen juga akan bisa dibuat berkeadaan seperti ini Tuhan mengajar kita untuk mengalami penderitaan seperti yang ia alami Tuhan tidak menjanjikan kelimpahan materi Tetapi ia menjanjikan penyertaannya yang pasti Tuhan berkata Aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada akhir zaman Jangan ini membuat kita kecil hati dan berkata Kalau begini Kapan kita menjadi kaya? Bisa saja seseorang dipercaya Tuhan dengan kekayaan Tetapi kekayaan itu pun semua milik Tuhan Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Kamu bukan milikmu sendiri Dan di dalam penyertaannya itu Segala sesuatu yang terjadi pasti baik adanya Sebenarnya seseorang ingin memiliki kelimpahan materi Untuk apa? Untuk kebahagiaan dan kesenangan Bukan Bagi kita yang penting adalah memiliki kesenangan Walaupun tidak atau bukan ditopang oleh materi Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Ia menjanjikan damai sejahtera itu Damai sejahteranya sendiri Yang Yesus rasakan Yang memenuhi penduduk surga Itu diberikan kepada kita Di dalam damai sejahtera Kita bisa menikmati ketenangan dan ketiduhan yang tidak kita peroleh dari manapun juga Tetapi yang bisa mengalami ini sangat sedikit Hanya orang-orang yang hidupnya benar-benar bersih Atau berjuang untuk hidup bersih Orang-orang yang tidak ditopang oleh kesenangan dunia Kebahagiaan dalam Tuhan ini akan mendorong seseorang Untuk terus menjaga kehidupan yang tidak melukai orang lain Tidak menyakiti sesama Malah menjadi berkat Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang diberikan Tuhan Membuat seseorang akan rela berjuang Berkorban apapun demi keselamatan jiwa orang lain Dan kalau satu orang diselamatkan Artinya dia bisa membimbing orang itu Untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah Itu kebahagiaan Itu kesukaan Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Ada sukacita di surga ketika ada seseorang bertobat Di Lukas 15 ayat 10 mengatakan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah Karena satu orang berdosa yang bertobat Sukacita seperti ini yang bisa kita nikmati Dan sukacita seperti ini juga yang kita perjuangkan Kita pertarukan Apapun yang kita miliki Demi kita menyenangkan hati Tuhan Dengan membawanya jiwa-jiwa yang dibaharui Yang dirubah kodratnya Yang lahir baru Dan kita menikmati sukacitanya Jadi kalau hanya membuat orang non-kristen menjadi kristen Belum tentu membuat Tuhan sukacita Yang membuat Tuhan dan malaikat di surga bersukacita Adalah ketika kita bisa membawa orang bertobat dalam arti yang sebenarnya Bertobat Berbalik kepada Tuhan Dalam arti yang benar Tuhan tidak menjanjikan pemenuhan kebutuhan jasmani Tetapi ia menjanjikan penyertaannya Artinya Tuhan akan memimpin kita Melindungi kita Agar perjalanan kita bisa sampai ke surga Tuhan menjagai kita untuk bisa tetap setia Di bumi ini kepada Tuhan Sampai kita menutup mata dan bertemu dengannya Jadi pernyataan Tuhan Jangan diartikan Naik pangkat Dapat gelar banyak Punya kekuasaan Materi yang berlimpah dan cukup Kalau hanya itu Dunia pun memilikinya Dan bisa memberikannya Keberhasilan dan sukses menurut manusia Dunia pun bisa memilikinya Tetapi ketika kita makin menjadi serupa dengan Yesus Kita makin sempurna seperti Bapak Di surga Di situ kita merasakan kebaikan Tuhan Tidak mudah merasakan kebaikan Tuhan Dari sudut pandang ini Biasanya Orang merasakan kebaikan Tuhan Ketika anaknya lulus sekolah Naik gaji Usaha maju Bisa membelikan mobil untuk anak-anak Dan sebagainya Semua secara duniawi pada umumnya Tetapi sukacita yang Tuhan berikan Melampaui semuanya itu Yang membuat kita hidup suci Tidak menyakiti orang Mau berkorban bagi Tuhan Tanpa batas Disinilah penyertaan Tuhan kita rasakan Penyertaan Tuhan juga pasti Mempersiapkan kita Memasuki kekekalan Seperti yang tadi saya singgung Bahwa penyertaan Tuhan Akan membuat kita terus bisa setia Di dalam Tuhan Mempersiapkan kita Untuk kekekalan kita Jadi kita bisa berdoa Tuhan Sertai langkaku Entah bagaimanapun Keadaanku Sekalipun Dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batu dan bagianku Tetaplah Allah Selama-lamanya Pernyataan kita tersebut Menyatakan bahwa Kita membutuhkan Allah Yang bukan karena kita Sakit perlu disembuhkan Bukan karena masalah ekonomi Atau butuh Pemenuhan kebutuhan jasmani Melainkan karena kita Mau dibimbing Sebagai anak-anaknya Temani aku Tuhan Karena aku Tidak bisa berjalan sendiri Temani aku Tuhan Supaya aku bisa Mencapai kerajaan kekal Supaya aku bisa Setia sampai mati Dan aku bisa Menjumpai Bapak di surga Hidupku benar-benar Memuaskan hati Bapak Penyertaan Tuhan Akan membuat kita Sampai akhir setia Dan Allah akan Mengirimkan malaikat Yang kudus Untuk menjemput kita Pulang ke surga Itulah kehormatan kita Demikian kebenaran firman Tuhan Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya